Yarsa Gumba Himalaya, Jamur Ajaib Dari Pegunungan Tinggi Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Yarsa Gumba Himalaya, Jamur Ajaib Dari Pegunungan Tinggi. Yarsa Gumba Himalaya, atau Opiochordicepsinensis, adalah jamur parasit yang tumbuh di tubuh larva nengat. Jamur ini hanya ditemukan di wilayah Himalaya yang sangat tinggi dan dingin, antara 3.000 dan 5.000 meter di atas permukaan laut. Yarsa Gumba telah digunakan selama berabad-abad oleh masyarakat Tibet dan Nepal sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit. Dalam mitologi Tibet, Yarsa Gumba dianggap sebagai hadiah dari para dewa. Menurut cerita, Yarsa Gumba pertama kali ditemukan oleh seorang penggembala, yang melihat seekor kuda peliharaannya tiba-tiba menjadi sehat setelah memakan tumbuhan yang tumbuh di pegunungan. Penggembala tersebut kemudian membawa tumbuhan tersebut ke para pendeta Tibet, yang kemudian mempelajarinya dan menemukan bahwa tumbuhan tersebut memiliki khasiat obat yang luar biasa. Yarsa Gumba mulai digunakan secara luas di Tibet pada abad ke-15. Pada saat itu, Yarsa Gumba dianggap sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk asma, tuberkulosis, dan impotensi. Yarsa Gumba juga dipercaya dapat meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, dan kesuburan. Pada abad ke-20, Yarsa Gumba mulai dikenal di dunia barat. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa Yarsa Gumba memang memiliki berbagai khasiat untuk pengobatan, antara lain. Meningkatkan fungsi paru-paru. Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan stamina. Meningkatkan kesuburan. Meningkatkan fungsi seksual. Membantu melawan kanker. Membantu melawan penyakit jantung. Membantu melawan diabetes. Dan berikut adalah beberapa cara untuk mengonsumsi Yarsa Gumba untuk pengobatan. Dibuat menjadi teh. Yarsa Gumba dapat direbus dalam air dan dibiarkan mendidih selama beberapa menit. Air rebusan Yarsa Gumba kemudian dapat diminum seperti teh biasa. Dibuat menjadi kapsul. Yarsa Gumba juga dapat dibuat menjadi kapsul yang mudah untuk dikonsumsi. Kapsul Yarsa Gumba biasanya mengandung 500 miligram jamur kering. Dibuat menjadi suplemen. Yarsa Gumba juga dapat ditambahkan ke dalam berbagai suplemen kesehatan, seperti suplemen untuk meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, dan kesuburan. Dosis yang tepat untuk mengonsumsi Yarsa Gumba tergantung pada kondisi kesehatan yang ingin diobati. Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik, sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter atau herbalis sebelum mengonsumsi Yarsa Gumba. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi Yarsa Gumba. Yarsa Gumba tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Yarsa Gumba juga tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jika kamu memiliki alergi terhadap jamur, sebaiknya kamu tidak mengonsumsi Yarsa Gumba. Jika kamu mengonsumsi obat-obatan lain, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi Yarsa Gumba. Yarsa Gumba adalah jamur yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Namun, penting untuk mengonsumsinya dengan benar untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Yarsa Gumba adalah jamur yang sangat langka dan mahal. Harga Yarsa Gumba di pasaran dapat mencapai ratusan juta rupiah per kilogram. Hal ini karena Yarsa Gumba sulit untuk ditemukan dan dipanen. Yarsa Gumba hanya dapat dipanen pada musim semi, ketika larva ngengat yang terinfeksi jamur mulai tumbuh di permukaan tanah. Meskipun harganya mahal, Yarsa Gumba tetap menjadi salah satu obat tradisional yang paling populer di dunia. Yarsa Gumba dipercaya dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa. Jika kamu tertarik untuk mencoba Yarsa Gumba, kamu dapat membelinya di toko obat tradisional Cina atau online. Namun, pastikan untuk membeli Yarsa Gumba dari sumber yang terpercaya. Nah demikianlah sekelumit cerita tentang khasiat Yarsa Gumba. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu subscribe channel ini, agar selalu mendapat tips dan inspirasi berkebun lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.